Hai guys, ini adalah kisah dimana wanita gendut ini yang sering dibully oleh teman-temannya Wanita gendut ini bernama Sarah Ini adalah film yang berjudul Piggy atau Babi Kecil Ia dikelilingi teman-teman yang sekampusnya yang sangat kejam Hampir setiap hari wanita ini dibully guys Sarah ini berasal dari keluarga miskin Ayahnya memiliki toko, mereka menjual daging babi guys Sarah ini selalu mengikuti ayahnya ke toko Di salah kegiatannya itu, Sarah ini melihat sekelompok remaja yang sangat cantik dan seksi Namun, Sarah sangat minder guys Ditambah lagi, mereka itu sering membulinya Kemudian, mereka ini merencanakan sesuatu Mereka berniat berbelanja daging babi di toko Sarah Mereka berniat untuk membuli Sarah Dengan merencanakan aksinya, mereka diam-diam memfoto Sarah dan memposting di medsos dengan caption babi kecil Setelah keluar dari toko, mereka pun memperlihatkan kepada teman-temannya Sarah pun memuka media sosialnya Ia melihat postingan teman-temannya tadi Ia pun memukul babi di depannya karena merasa kesal Ini adalah kolam renang yang sangat ramai Usai dari toko, mereka makan siang di rumahnya Bersama ayah, ibu, dan adik kecilnya Terlihat wajah Sarah sangat sedih Ia masih kepikiran postingan temannya di medsos tadi Karena melihat Sarah sedih, sang ibu pun menyarankan agar Sarah pergi berenang Ia mengira Sarah kelelahan dari toko Sang ibu tidak mengetahui apa yang telah dialami oleh Sarah Sarah kepikiran oleh saran ibu dengan sedikit pertimbangan Ia pun mengikuti saran ibu untuk pergi berenang Sesampainya di sana, Sarah melihat suasana yang sangat sepi Karena tidak ada seseorang Sarah pun berani memakai pakaian terbuka Ia pun membuka handuknya dan langsung ingin melompat ke kolam renang Ia pun sangat kaget karena ada seorang pria di belakangnya Ia pun merasa takut karena ia berpikir bahwa pria ini mau mencoba untuk melecehkannya Tidak lama kemudian, teman-temannya yang suka membulinya itu pun datang Hal itu membuat Sarah berani untuk berenang Seperti biasa, teman-teman yang biadab itu mencoba untuk mengejek Sarah lagi Pria itu pun menyaksikan kesedihan Sarah Ia tidak tega Sarah dihina oleh teman-temannya Saat si Malik pergi, Sarah pun langsung berenang Dan mengabaikan hinaan teman-temannya itu Tidak cukup dengan ejekan, teman-temannya itu dengan tega menangkap Sarah layaknya ikan Kasian banget si Sarah ya guys Sarah pun merasakan sesek nafas Untung saja dia bisa lepas dari perangkap itu Tanpa Sarah sadari, ia berenang di dekat sebuah jenazah Ternyata itu adalah mayat penjaga kolam Teman-teman Sarah itu sangat keterlaluan guys Mereka mengambil pakaian Sarah Sarah pun jadi panik Sarah berusaha untuk mengejar mereka Kasian banget guys Sarah pun pulang hanya dengan memakai pakaian dalam Bahkan di tengah jalan Sarah pun menjadi bulian oleh para pria-pria iseng Mereka pun mengejar dan menangkuti Sarah Dengan teganya mereka mencakar punggung Sarah Sarah pun berlari kesedihan Ia melihat ada mobil di parkir di pinggir jalan Ternyata mobil itu adalah milik pria yang ada di dalam kolam tadi Pria ini bernama Malik Tiba-tiba ia melihat ada tangan yang berdarah di dalam mobil kan Saat ia melihat teman-temannya dicule Karena kebencian yang mendalam Ia merasa tidak peduli dengan apa yang telah dialami oleh teman-temannya itu Bagaimanakah nasib teman-temannya itu? Kita lanjut part selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys